Terima kasih. Terima kasih. Bisa ya? Bisa dilihat ya? Terima kasih. Yang tergambar seperti rumitnya atau kompleksnya susunan syarab manusia itu yang disebut dengan neuron. Nah, jadi metode ini memang mendalami secara kompleks dependent variable dan dependent variable itu ya. Nah, kali ini maksud saya di akhir webinar ini yang tidak kalah pentingnya itu adalah novelty. Novelty itu artinya kebaharuan. Kebaharuan dari temuan Anda. Dikatakan di situ, novelty or state of the art. Nah, novelty atau kebaharuan itu akan terlihat di mana? Di implikasi itu yang dimaksudkan itu meliputi policy, new policy, terus new strategic, new effort. Nah, itu yang menjadi keunggulan kita. Jadi, kita ini bukan hanya melakukan riset dengan baik dan benar. Tapi juga pertanyaannya adalah novelty-nya itu atau state of the art-nya itu ada enggak? Nah, itu yang paling penting. Itu yang jarang dilakukan, dikerjakan oleh peneliti-peneliti. Apalagi dalam program PASCA itu yang paling utama itu bukan apa kata orang tentang riset yang Anda tuliskan. Tetapi, apa kata Anda? Jangan lupa, novelty or state of the art. Yang terlihat melalui apa? New policy, new strategic, new effort. Ini just review lagi ya. Oke. Jadi, latar belakang itu buktikan rentang antara kenyataan dan dial. Oke. Sehingga penelitian Anda layak. Oke, dilanjutkan. Bisa lihat gambarnya? Oke. Teman-teman? Ya, bisa. Bisa lihat? Gak bisa ya? Gak bisa ya? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan tadi. Cuma lambat keluar sih itu. Berarti dia memang... Berarti dia memang... Berarti dia memang... berarti dia memangдержamowo. Powers podcast, Vanessa. Terima kasih. Nah, jadi bab satu itu kan latar belakang ya, buktikan ada rentang antara kenyataan dan ideal, sehingga urgen atau layak diteliti jelaskan hasil penelitian terdahulu. Jadi, waktu kita masuk di chapter 1, itu dia nggak bisa hanya bicara tentang apa yang menjadi pokok kita, penelitian kita nggak bisa. Itu gambaran secara umum, itu belum selesai. Nah, di awal-awal itu kan kita sudah memberikan penelitian terdahulu ya, penelitian terdahulu itu maksudnya penelitian yang terkait dengan apa yang kita teliti. Sebaiknya sih, yang mendukung penelitian kita itu lebih banyak kita kutip dibanding dengan yang menolak. Waktu saya di UIN Sari Pidayatullah itu disertasi saya itu penelitian terdahulu saya itu setidaknya enam atau tujuh yang mendukung apa yang saya mau kaji. Dan ada satu yang tidak sama dengan apa yang saya maksudkan. Supaya kelihatan bahwa tulisan ini, penelitian itu objektif. Oke? Nah, penelitian terdahulu ini sudah dimasukkan di bab satu ya. Oke. Good idea. Nah, cuma yang jadi permasalahan adalah terkadang dilupakan oleh peneliti menjelaskan fakta idealnya. Fakta ideal tempat penelitian Anda itu apa sih? Misalnya kalau dia tentang implementasi kepemimpinan tim, fakta idealnya seperti apa? Eh, kenyataannya seperti apa? Terus yang kedua, idealnya seperti apa? Nah, kan pertemuan yang lalu saya sudah ngomong ya. Anda itu jangan berharap yang ideal jika tidak ada pengalimatan atau penjelasan yang menunjukkan rasionalisasi untuk ideal itu mungkin. Begitulah. Nah, misalnya sudah disebutkan implementasi kepemimpinan tim penggembalaan itu posisinya middle. Mengerti ya? Maksud saya ini ya? Berarti idealnya apa? High kan? Nah, ketika kita mengharapkan posisinya itu high, penjelasan atau argumentasi itu menjadi penting di situ. Jadi jangan hanya bicara harapan-harapan. Itu tidak rasional. Kemudian identifikasi masalah. Faktor-faktor utama yang bisa disedikit terkait dengan tempat penelitian. Apalagi itu church, company, atau government. Pilihlah. Misalnya Anda buat 15 jaktar, kurangi 2, sampai nanti kalau dia S2 cukup 5 sampai 7 lah ya. Kemudian batasan masalah. Dari latar belakang, turun ke identifikasi. Dari identifikasi sebut 5 sampai 7 itu, yang Anda pilih adalah salah satunya saja. Kenapa? Karena sebagai researcher, itu menganggap bahwa itulah faktor yang paling dominan atau yang paling kuat mewarnai subjek yang akan ditelit. Nah, setelah batasan masalah ini ada rumusan masalah. Saya sampaikan beberapa yang waktu lalu, kalau dia doktor, dia harus ada yang namanya moderator variable. Kalau dia satu variable, maka sudah pasti itu rumusannya tiga. Kalau dua variable, empat. Kalau tiga variable, itu semestinya tujuh. Jangan lupa loh, bahwa ini adalah neuroresearch. Sehingga salah atau keliru kalau mengkerjilkan satu variable itu. Mengapa saya katakan demikian? Iya. Karena eksegenesis variable itu sesungguhnya keluar dari endegesis variable. Begitulah. Kemudian, manfaat penelitian secara teoretis dan praktis ya. Kemudian, sistematik penulisan. Jelasin tuh, kenapa harus diumulai dari latar belakang kalau tidak identifikasi. Itu yang disebut dengan kronologi. Nah, terus di dalam latar belakang ini, intinya apa tuh? Mahasiswa itu punya problem begini. Terkadang, sekresi tes disertasi ini sudah selesai. Tapi ketika diberikan pertanyaan yang basic, dia tidak bisa jawab. Padahal itu sangat fundamental. Kalau ditanya, kenapa manfaat penelitian setelah rumusan? Kalau ditanya, kenapa rumusan tidak setelah manfaat? Kenapa kok rumusan harus setelah batasan? Kenapa kok setelah latar belakang harus identifikasi, bukan batasan? Nah, itu tidak bisa dijawab. Ya. Nah, kita jangan sampai seperti itulah ya. Oke. Kajian teori kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Itu kan chapter itu ya. Bab dua ya. Perhatikan baik-baik. Bahwa di dalam kajian teori ini, yang paling signifikan itu apa tuh? Kan ada banyak hal yang kita kerjakan. Itu sama dengan begini. Kalau ibu-ibu atau perempuan mau buat kue, kuenya itu harus ada. Nggak hanya bicara beli tepung yang banyak, nggak hanya bicara beli telur yang banyak, dan lain sebagainya. Kuenya mana? Gitu loh. Nah, kelemahan mahasiswa itu, dia tidak paham. Dari sekian banyak pekerjaan yang panjang lebar ini sudah tebal-tebal ini, apa yang ditulis sudah ratusan halaman ini, sebenarnya intinya apa? Kalau buah itu jusnya apa? Nah, itu yang jadi problem. Jadi, maksud saya, di chapter itu ini, kajian teori ini, meaningnya harus dapat, definisinya harus dapat. Nah, saya sampaikan bahwa yang disebut dengan definisi itu, minimal dia leksiken. Kenapa leksiken atau kamu? Untuk mengetahui secara etimologi. Tidak hanya sampai di situ, tapi para pakar terkait juga harus dimasukkan. Dikembain antara leksikon dan pakar itu. Kemudian yang kedua itu, pandangan pakar. Pandangan pakar terkait dengan apa? Ciri-ciri. Kenapa kok ini menjadi penting? Mau panjang lebar cerita apapun juga. Di bab dua ini, setelah meaningful didapat dari definisi, dan para pakar, itu belum selesai. Kenapa kok saya katakan sebelum selesai, iya? Karena instrumen itu kan muncul dari indikator. Nah, indikator itu ciri-ciri. Jadi, maksud saya, boleh berbicara banyak, boleh bercerita banyak, tidak ada masalah. Cuma dia tidak boleh, tidak ada ciri-ciri. Karena ciri-ciri itu yang disebut indikator itu melahirkan yang namanya instrumen yang akan dibuat nanti dalam bentuk questionnaire yang akan dijawab oleh responden. Begitu ya. Nah, ini kan sudah sampai di ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini, karena kita ini kan seminari. Biological seminari, STT. Bukan sekolah sekuler. Maka, biblical foundationnya itu juga harus ada, harus terlihat. Nah, biblical foundation yang dimaksudkan itu seperti apa? Eksegesisnya harus kelihatan, tidak bisa, tidak. Sebenarnya, yang ideal itu adalah, kita sudah menemukan teks untuk pokok penelitian kita atau tema proposisi ataupun juga tema penelitian. Kemudian kita mencari pakar yang memberikan dupa. Mestinya begitu. Tapi terkadang ada pakar dulu baru teks ditemukan. Intinya begini. Pakar dan teks Alkitab ini harus sinkronis. Tidak boleh dia berbenturan. Dia harus sinkronis. Kenapa harus sinkronis? Karena para pakar itu nanti itu kan deduktif. Harus didukung oleh eksegesis yang adalah induktif. Jadi ini sebenarnya apa? Deduktif, induktif, induktif, deduktif. Gitu ya. Jadi, kemudian hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini bagaimana cara membuatnya? Caranya begini. Lihat apa yang Alkitab katakan terutama terkait dengan ciri-ciri. Kemudian lihat kenyataan di lapangan. Bandingkan itu. dikira-kira seperti apa? Maksud saya begini. Bukan hipotesis penelitian dulu ya. Kerangka berpikir dulu. Kerangka berpikir dulu. Jadi kerangka berpikir yang dimaksudkan itu adalah membandingkan apa yang dikatakan dikatakan oleh Buhai 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 Buhai. Kalau hipotesis ini bukan lagi bicara tentang dugaan, tapi keyakinan. Kerangka berpikir itu tidak bisa berbeda dengan hipotesis. Hanya kata kuncinya saja yang berbeda. Kalau kerangka berpikir itu kata kuncinya adalah patut diduga, maka hipotesis itu kata kuncinya adalah secara sedikit. Itu ya. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan? Silahkan. Halo? Belum ada pertanyaan teman-teman? Mau bertanya apa, Pak? Silahkan. Hipotesis penelitian apa, Pak? Pak, Pak. Hipotesis penelitian ini apa? Bagaimana? Coba diulangi lagi. Hipotesis penelitian ini apa? Hipotesis? Hipotesis? Ini apa? Dari segi apa yang perlu diteliti? Kan begini. Hipotesis itu kan setelah kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini muncul setelah membandingkan teks Bible yang kita gunakan itu dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, misalnya riset kita itu ada di IFJF, ada di SIB, atau di mana saja. Bandingkan itu situasi kondisinya. Nah, cara membandingkannya yang paling mudah itu adalah memperhatikan indikator. Nah, setelah indikator itu diperhatikan, maka lihat kenyataan yang ada di lapangan. Seperti apa? Patut dijuga kira-kira seperti apa. Gitu ya. Bisa diterima kira-kira? Atau kurang dimengerti? Silahkan. Ya, silahkan. Ada soalan? Halo, teman-teman? Bisa dipahami, kan? Ya, boleh, Masam. Boleh. Boleh, ya? Oke. Oke. Sekarang, landasan teori dan pengajuan hipotesis ya. Teori itu adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Gitu ya. Nah, periode perkembangan teori manajemen itu menjelaskan adanya yang disebut dengan teori insentif. Teori hubungan manusia atau human relation. Ada lagi namanya teori perilaku. Nah, deskripsi teori itu dalam suatu penelitian itu merupakan urayan sistematis tentang teori itu sendiri dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diterbiti ya. Nah, hipotesis itu adalah langkah ketiga dalam penelitian setelah kajian teori kerangka berpikir. Nah, perhatikan baik-baik. Ada banyak bentuk hipotesis ya. Hipotesis deskriptif. Ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif ya. berkenaan dengan variable mandiri biasa. Terus-hersus hipotesis komparatif. Ini merupakan jawaban sementara untuk masalah komparatif. Kemudian ada yang namanya hipotesis asosiatif. Ini juga adalah jawaban terhadap perumusan masalah yang bersifat asosiatif. Oke. Kita masuk di bab dua. Ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan ya. Kerangka kajian teori kerangka berpikir dan hipotesis penelitian ya. Inti dari kajian teori itu ada empat. Definisi, ciri-ciri pokok penelitian menurut para pakar yang berkompeten kajian Bible terkait dengan pokok penelitian dan rangkuman. Jangan lupa ya bahwa di bab dua itu rangkumannya itu summary-nya harus ada. Tapi jangan summary-nya ada tapi tidak ada rasionalisasi itu penjelasannya itu kan juga tidak mungkin. Mengapa? Karena kadangkala waktu ujian itu ketika lecture memahami bahwa pembimbingnya ini bagus, hebat, teliti, serius, dan mahasiswaan juga serius, kadangkala dia sudah tidak membaca lagi itu penjelasan-penjelasan yang lain. Yang dia cari itu langsung rangkuman. Karena dari rangkuman itu kita bisa menebak benar atau tidak definisinya dan juga ciri-cirinya. gampangnya begitu ya. Kajian teori. Definisi diperoleh dengan dua cara ya. Etimologi kamus dan pandangan para pakar. Istilah etimologi itu harus dijelaskan apa sih? Kenapa harus dijelaskan istilah etimologi itu? Karena itu merupakan awal dari penjelasan untuk tema itu. Misalnya implementasi kepemimpinan tim. Jelaskan implementasi itu apa? Apakah itu kata dasar? Kepemimpinan itu apa? Apakah itu kata dasar? Kalau bukan kata dasar bagaimana ceritanya kok bisa muncul kata kepemimpinan? Ya? Jadi dijelaskan satu persatu ya. kecuali lokasi penelitian misalnya IFJF Sabah Malaysia itu tidak usah dijelaskan itu secara etimologi. Nah jangan lupa sekalipun definisi itu masih sifatnya etimologi dan para pakar harus dibuat kesimpulan. Kenapa kok selalu ada kesimpulan? nanti ya. Karena kita ini sedang mencari juz ataupun sari yang paling hebat yang paling unggul yang paling bagus. di kajian teori ada pengertian istilah dari kamus dan para pakar harus ada kesimpulan kemudian muncul ciri-ciri pakar harus ada kesimpulan bahasa bahasa sederhana saya begini setiap kita mau masuk di sub yang baru itu wajib membuat summary summary dari summary ini akan melahirkan yang namanya eksekutif summary problem student itu kalau ngutip dia tidak menyatakan pendapatnya apa kutipannya banyak tapi position dia tidak jelas jadi dia ngutip 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 kelihatannya bagus ya tapi setelah dicek researcher sendiri sebenarnya posisinya dimana tidak ada nah itu bahaya jadi di kajian teori ini selain pengertian secara etimologi juga wajib menjelaskan pengertian menurut para pakar jangan lupa ini bukan ciri-ciri masih bicara tentang definisi nah kemudian pakar yang berkempotent tersebut dibuatkan kesimpulan dari setiap pakar-pakar yang anda menjadi satu nah setelah kesimpulan tersebut dibuat dari setiap pakar ditemukan atau digabungkan lagi maka dilanjutkan dengan penggabungan kesimpulan dari berbagai pengertian sehingga ditemukan pengertian final atau penuh di dalam kajian teori itu pandangan para pakar itu terkait dengan ciri-ciri atau pembentangan itu bisa diikuti penjelasan lain ya jadi maksud saya begini yang harga mati yang tidak boleh tidak itu adalah ciri-ciri sementara yang lain kalau itu dianggap penting boleh tapi itu sifatnya sekundari bukan freemen nanti tinggal berkonsultasi dengan dosen pemimpin tidak kira seperti apa pandangan para pakar ini harus ditulis satu persatu kemudian dirumuskan atau dikelompokkan satu persatu sehingga membentuk yang namanya ciri-ciri nama ciri-ciri ini bisa tidak berubah dari setiap pakar itu bisa juga berubah berubah karena ada yang namanya nama baru ada ciri yang hampir sama kemudian dibuat satu istilah untuk mengawinkan atau menggabungkan ciri-ciri tersebut itu boleh no problem itu untuk mempermudah jadi nama baru itu sebenarnya apa istilah lain dari penggabungan atau ciri-ciri yang dinilai sama sebenarnya membuat kajian Bible ini jangan lupa itu exegesis bukan exegesis nah exegesis ini kan sifatnya induktif sementara exegesis itu kan sifatnya apa hidup kalau exegesis itu kan kesimpulan itu belakangan data dulu harus ada baru kesimpulan sementara exegesis itu kesimpulan dulu lebih ada baru data itu problem itu masalah nah kita itu menolak exegesis tapi menggunakan yang namanya exegesis nah text Bible itu harus dipilih harus ada bahasa Indonesia atau Malaysia teman-teman dari Malaysia terus ada bahasa Bible juga Hebrew atau Greek nah jangan lupa itu kasih transliterasi tapi waktu transliterasi itu ada begini caranya ya harus ada reason kenapa teks Indonesia ada teks Hebrew atau Greek ada transliterasi harus ada harus dijelaskan reasonnya apa gak bisa cuma mencantumkan gitu gak kelihatan maksudnya itu apa kelengkapan daripada logika berpikiran researcher itu gak kelihatan nah pengkajian terhadap text Bible ini dilakukan dengan cara exegesis nah penguji itu kan bukan tidak tahu tapi pengen melihat bukan apa yang ada dalam pikiran dan hati kita tapi apa yang Anda tulis gitu jadi yang dicek ataupun diteliti itu apa yang Anda tulis bukan apa yang ada dalam pikiran dan hatimu kita ini penguji tidak perlu membaca hati dan pikiran kita membaca apa yang kamu tulis jelaskan exegesis itu apa sih sebenarnya nah cara kerja exegesis itu seperti apa itu harus ada ya oke exegesis itu kan meliputi apa analisis kontekstual analisis sintaktik analisis verbal ya analisis teologikal dan politikal ada juga yang mencoba mengawinkan teologikal dan politikal itu tergantung tadi ya nah itu nanti dijelasin lagi analisis kontekstual itu apa analisis sintaksis itu apa analisis verbal itu apa analisis teologikal itu apa analisis politikal itu apa dijabarkan itu baru namanya peneliti ya kalau bukan tidak seperti itu anda bukan peneliti kira-kira begini ya ini ini analisis kontekstualnya ini pertanyaan analisis kontekstual itu sebenarnya simpelnya apa ini apa introduction book kalau ngambil dari Matthew introductionnya apa kira-kira analisis sintaksis itu bicara tentang apa sih tema proposisi hubungan rasa-perasa dengan tema proposisi rasa-kelasa dengan tema proposisi terus yang terakhir adalah hubungan kalimat-kalimat dengan tema proposisi kemudian setelah itu dia masuk di analisis verbal ya analisis verbal ini bicara tentang apa bicara tentang meksikal gramatikal dan historikal baru analisis teologikal dan melektikan oke jelaskan apa itu pengertian sintaksis jelaskan apa itu tema proposisi jelaskan apa itu perasa apa itu close apa itu kalimat nah kadangkala itu kan saya menjelaskan di awal tadi bahwa pandangan para pakar itu muncul di depan sebelum kajian Bible nah apa yang harus dilakukan agar terjadi sinkronisasi artinya integrasi antara pandangan pakar ini dengan Bible maka solusinya terkadang kita tidak hanya bisa menggunakan satu perik dia harus banyak perik nanti berkonsultasi berkonsultasi saja dengan Tuan Bimbing apakah perlu empat analisis atau tidak tapi kalau menurut hemat saya sih empat analisis itu cukup dua saja kenapa karena yang mau dikaji dari berbagai kitab cuma satu cuma satu nah itu lain cerita nah setiap bagian dari analisis sintaksis ini harus dibuatkan ramu rangkuma dan di akhir analisis sintaksis itu penelitian harus membuat beberapa pernyataan akan adanya hubungan saya ingatkan kembali bahwa di setiap subtitle itu harus ada eksekutif harus ada summary ya waktu analisis sintaksis ini mau ditinggalkan dia kan mau masuk ke subtema yang baru ya maka harus dijelaskan bahwa kontribusi dari semua analisis ini terhadap tema proposisi itu apa sih ada keterkaitan tidak kalau tidak itu kan salah mestinya harus ada keterkaitan tidak boleh tidak oke kita masih di kajian teori ini ya sekarang kita bicara analisis verbal apa itu analisis verbal jelaskan kemudian dalam hal itu selanjutkan dengan kalau saya mau mengerjakan leksikal saya mau mengerjakan gramatikal saya mau mengerjakan historikal apa sih leksikal hamus leksikal apa itu grammar data bahasa kenapa kenapa kok ini menjadi penting banyak orang mencoba untuk menggunakan Greek dan Hebrew baik dalam preaching teaching maupun juga writing tapi bagi pembelajar kita akan tahu sebenarnya orang ini hanya menggunakan istilah dan art tapi dia tidak menjelaskan makna kan banyak yang menggampakkan Hebrew dengan Greek kalau Hebrew sama Greek itu tidak belajar tentang masalah itu keliru keliru tidak ada orang yang bisa melakukan eksegesis dengan baik terkait dengan naska asli Hebrew atau Greek kalau dia tidak study itu tidak mungkin saya di program magis itu empat mata kuliah untuk Hebrew empat mata kuliah untuk Greek oke kemudian analisis historikal apa sih analisis historikal istilah itu kan dipergunakan kadangkala mengalami perubahan dari pengertian yang negatif bisa berubah menjadi positif nah ini menjadi penting kenapa supaya kita tahu dari mana cerita awalnya itu sampai saat ini contoh ya Holy Ghost itu kan hanya dipergunakan di waktu lalu sekarang Holy Ghost itu makanya berbeda masa lalu Holy Ghost dengan Holy Spirit itu hampir sama sekarang very different Holy Ghost itu sangat berbeda dengan Holy Spirit gitu ya itu contoh yang sederhana saja jelaskan itu ya kata itu berdasarkan tahun atau abad kenapa kok ini penuh supaya ketika kata itu mengalami pergeseran makna ya itu kita tahu kapan kata itu mengalami pergeseran ada masalah apa sehingga dia mengalami pergeseran nah kemudian kita cross check dengan Bible apakah makna di masa lalu itu mengalami perubahan ketika kita menggunakan kata di dalam Bible atau sama tidak dipaksakan tapi sangat luar biasa brilliant menurut saya kalau student itu bisa menjelaskan perubahan proses terjadi perubahan itu bagaimana ceritanya ini contoh istilah baku nanti populer di Indonesia atau baku hantam itu sekitar tahun 2000 padahal istilah itu sudah populer sebenarnya itu salah satu contoh kata intif itu tidak dimaknai melihat dengan mata saja sebab ada satu jenis makanan di Jawa Tengah itu namanya ini nah ini penting ketika kata itu digunakan jadi betapa pentingnya historical word ini historical analysis supaya bisa dijelaskan secara ilmi penggunaan kata itu dari mana nah di akhir analisis perpal ini itu harus ada kalimat yang menyerupai atau hampir sama lah ya jadi setelah perhatikan analisis perpal maka diketahui bahwa istilah yang dikaji baik secara leksikal terhadap ciri-ciri memberi dukungan terhadap ciri-ciri atau tema atau subjek penelitian anda itu ingat bahwa kalimat tersebut benar makanya di setiap indikator itu tidak boleh tidak harus ada one keyword dalam naskasi nah itu pertanyaan kalau dalam Greek atau Hebrew dalam satu ayat itu banyak kata-kata mana yang harus dikilih yang problem kan begini kalau ada lima kata tetapi tampaknya kata-kata itu semua memberikan dukungan saya tidak bermaksud mengecilkan atau merendahkan student tapi yang saya sampaikan begini kalau lima indikator berarti itu ada lima kata minimal yang harus di exegesis analisis verbal leksikal grammatical historical leksikalnya lima grammatical nya lima historikalnya lima berarti sudah lima belas itu dia cuma lima nah kalau ternyata indikatornya lima itu masing-masing dua berarti dua kali 15 sudah 30 nah itu sebabnya saya mengatakan pilihlah salah satu kata yang menggambarkan indikator itu tujuannya apa supaya waktu ujian kenapa kata ini yang digunakan anda bisa bererju anda bisa berargumentasi coba 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 jelaskan rasionalisasi istilah ini sehingga terkoneksi atau terintegritif dengan indikator nah ketika anda sebagai pemupenda atau pemupendis tidak sanggup menjelaskan itu berarti ini masalah jangan lupa kalau satu indikator pilihan kata leksikalnya salah berarti gramatikalnya juga salah berarti historikalnya juga sama dan kita juga sebagai student peneliti harus yakin bahwa apa yang kita teliti apa yang kita tuliskan sesuatu yang kita kuasai jadi sifatnya waktu ujian itu sebenarnya pemantapan penguji sendiri kan tidak melakukan riset pembiming kan sebenarnya tidak melakukan riset dia hanya mengarahkan yang lebih menguasai itu siapa sebenarnya materi kita sebagai riset jadi confidence itu penting bukan over confidence kenapa confidence itu itu membuktikan bahwa kita sangat menguasai tulisan ini kita sangat menguasai materi saya di dalam kelas itu kadangkala ketika student bertanya saya ngomong begini tidak perlu saya jawab pertanyaan kamu mahasiswa itu bingung kok pertanyaannya dijawab iya pertanyaannya salah kamu dijawab sama juga waktu kita argumentasi tapi kan waktu ujian anda tidak mungkin berkata kepada pengujikan pak dosen pertanyaannya salah waktu komunikasi juga begitu lawan bicara kita kita nilai salah dia berbicara ada kemungkinan kita tidak perlu menjawab atau kita membetulkan pernyataan ini pentingnya saya ulangi lagi bahwa harus ada kalimat yang membuktikan bahwa analisis perbalik leksikal grammatical historical ini benarnya tidak salah mewakili nama indikator kemudian analisis teologikal dalam bukunya si Walter Cekaisar itu kan dia memberikan penjelasan itu bisa antisiden teologi bisa sistem teologi bisa biblical teologi bisa informing teologi simul pertanyaan yang mana ini harus dipilih setelah melewati proses yang panjang dalam study maka saya mau katakan ilmu teologi itu wajib bagi setiap kita menguasai namanya sistematik teologi apalagi anda yang memilih untuk menjadi leksur atau dosa ketika anda memilih untuk menjadi leksur sebenarnya semua pertanyaan yang ada dalam classroom untuk di zoom itu anda akan mampu menjawabnya walaupun tidak perfect tapi kelihatan bahwa anda serius dengan bidang itu karena anda mampu menguasai sistematik teologi ketika sistematik teologi anda lemah itu akan kelihatan jawaban anda tidak konsisten bahkan mengakibatkan confused student mendengarkan itu menjadi bingung jadi galau ini bukan filsafat makanya sistematik teologi itulah menurut hemat saya yang anda sebaiknya pilih kalau kita bicara sistematik teologi berarti dimulai dengan apa biologi proper progomena setelah progomena baru kita bicara tentang alat baru kita bicara biblo baru kita bicara tentang satan antropologi baru kita bicara tentang antropologi baru bicara hamartologi baru bicara tentang kristologi baru bicara tentang sutrol Berbicara tentang penemotologi Berbicara tentang Eklisiologi Berbicara tentang Eskotologi Nah Sistematik teologi ini seperti Rantai Perhatikan tuh motor Apa yang terjadi Kalau rantainya Maka motor ini Tidak bisa bergerak Tidak bisa jalan Nah itu sebabnya Rantainya ini harus pas Nah Sistematik teologi juga begitu Semua statement kita itu Akan menjadi senjata makan Tuhan Kalau Satu disiplin ilmu itu Dia tidak terintegritif Dia harus terintegritif Dia harus terkoneksi Maka semua jawaban kita Itu akan kelihatan Kemampuan penguasaan kita Terkeping-keping Atau dia Menjadi satu mata rantai Utul gitu Jangan lupa loh Bahwa Sekarang orang itu Proses pembelajaran itu Sudah gampang Dengan meng-click internet aja Dia sudah bisa Tahu Semuanya apa Yang terjadi Jadi jangan anggap Apalagi kita Kalau mengambil keputusan Untuk menjadi lekser Padahal student itu Sudah lebih tahu Dari apa yang ada Yang ada Cuma kan Perbedaannya adalah Kita sudah lebih dulu Belajar Terus yang kedua Kita sudah mengolah Semua materi itu Dalam bentuk diskus Karena kita sudah mengolah Semua materi dalam bentuk diskus Maka Yang tidak boleh kita lupakan Bahwa Logika berpikir Yang carut maruf ini Sebenarnya Sudah ada solusinya Atau way Solusinya atau way Solusinya bagaimana Dari apa yang kita diskusikan Di Kelasrum Baik Kita bicara analisis homolitical Nah analisis homolitical ini Bukan soal bicara Secara praktis begitu Seperti preaching Bukan begitu Maksudnya Tapi bagaimana Analisis homolitical ini Yang menghasilkan Subsup atau garis besar itu Memberi dukungan Atau terintegrasi menjadi satu Dengan ciri-ciri pakar Jadi Induktif Induktif itu Menyatu Induktif itu Ditunjukkan Melalui penggalian Tekst alkitab Induktif itu Merupakan Yang berpikir Pasar Sebelum menjelaskan Rangkuman Peneliti harus Memberikan kesimpulan Terhadap tema Proposisi Sebagai definisional Gabungan dari definisi Baik etimologi Maupun para pakar Ciri-ciri Dari para pakar Maupun Kajian alkitab Nah di kajian teori Jangan lupa loh Anda Bapak Ibu Harus membuat Yang namanya Rangkuman Menjelaskan Definisi finalnya Apa Kemudian Ciri-cirinya Apa Nah kita sekarang Bicara kerangka berpikir Kerangka berpikir ini Disesuaikan dengan Tujuan penelitian Jangan lupa Perhatikan cara Saya menjelaskan Saya Sinkronize Itu Bukti saya menguasai Materi Tidak pernah berbeda Saya menjelaskan bahwa Kalau di bab satu Rumusannya Ada dua Maka di bab Kerangka berpikirnya Harus dua Maka hipotesisnya Harus dua Di bab tiga Maka Rumus Bicara penelitian Juga harus Dua Kemudian di bab empat Kesimpulannya Juga harus ada dua Jadi dia konsisten Dan bisa berubah Kan saya sudah kasih tahu Dari awal Secara simpel Dari ratusan halaman Yang bapak Ibu Jilid itu nanti Sebenarnya Mau ngapain Itulah yang disebut Dengan tujuan penelitian Kita bicara Kerangka berpikir Kerangka berpikir Merupakan uraian Yang membandingkan Kajian teori Dengan kenyataan Di lapangan Sehingga muncul Yang namanya Patut Hipotesis Hipotesis diselesaikan Dengan tujuan penelitian Jika tujuan penelitian Ada dua Maka hipotesis penelitian Juga ada dua Hipotesis penelitian Ini apa Merupakan uraian Keyakinan peneliti Setelah memperhatikan Kerangka berpikir Yang ditunjukkan Dengan apa Pernyataan secara signifikan Gampangnya begini Bapak Ibu kan sudah Melakukan Pengamatan Di lapangan Dengan tenis Munculah yang namanya Kerangka berpikir Dengan kata kunci Patut hidup Nah Itu di copy paste aja Di hipotesis Diganti dengan apa Secara signifikan Kenapa kok secara signifikan Karena hipotesis itu Tidak pernah Bicara patut Hipotesis itu Bicara secara signifikan Nanti di bab 4 itu Secara signifikan Secara signifikan Secara signifikan Kalimat-kalimat itu Akan muncul Kenapa kok muncul Itu di bab 4 itu Secara signifikan Secara signifikan Iya Karena Itu Memberi dukungan Terhadap Penelitian di bab 2 Yang menjelaskan tentang Hipotesis penelitian Baik Ada soalan? Dan nanti kita kirim Pak Michael materinya Di whatsapp ya Silahkan teman-teman Yang ada pertanyaan Lagi-lagi kalau ada pertanyaan Itu saya Ada dua kemungkinan Keyakinan Sangat paham Yang kedua Saya tidak tahu Apa-apa Ya silahkan ini Brother Marcus Sigar On camera On camera Minta maaf pak Saya di Dalam mobil pak Oke 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 Tapi bisa mengikuti ya Ya bisa 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 pak Nanti kalau ada Question silahkan disampaikan ya Oke pak Oke Gimana brother Rosie Sudah ready Untuk question Belum pergi Paksa Untuk masa kini Sebab Saya masih dalam proses Untuk Memahami Menganggap Apa yang Paksa Sharing pada Malamar Oke Silah-silah Itu yang Saya kurang Dapat tanggap Oke Nanti kita ulang-ulang ya Brother Fidin Biasanya Brother Fidin Ini Apa namanya Kritis ya Banyak pertanyaan Silahkan Semalam dokter Ya Sekarang kita Tengah bahas Yang bab kedua Kan dokter Iya Di persoalan saya Apa Perbezaan Paling Ketara Antara bab Satu Dengan bab Dua Sebab Kalau Persatikan Lebih kurang sama Bagus sekali Apa yang membezakan Bab satu Dengan bab dua Itu perbezaan Paling ketara lah Yang dokter Boleh Perjelaskan Dengan kami Kalau bab satu Itu kan sebenarnya Membicarakan Gambaran Umum Jadi Pertanyaan Brother Fidin Ini baik Dari sekian Banyak Kalau kita mau cek Bab satu Itu apa sih Yang mau dicari Bab dua Itu apa sih Bab tiga Itu apa sih Bab empat Apa sih Bab lima Apa sih Bab enam Apa sih Nah Karena kan banyak Yang mau dijelaskan Di bab satu Terus bedanya Dimana Itu kan Berbicara tentang Tekanannya Apat latar belakang Latar belakang Menulis Harga mati Yang tidak Boleh tidak Yang harus Dikuasai Bab satu Itu apa Siktifikansi Penelitian Itu apa Karena penelitian Itu dianggap Penting Dianggap Prusial Begitu kan Ya Terbake masalah Saya kan selalu Menyebut Ada rentang Antara ideal Dengan real Yang pertama Yang kedua Penelitian Itu dianggap Apa Luar biasa Yang akan dijadikan Project Itu yang lain Oke Ada rumusan Masalah Oke Ada Identifikasi Masalah Oke Tapi yang paling Penting itu Apa Kenapa Kok Anda Melakukan Penelitian Ini kok Dianggap Penting Ini kok Dianggap Sangat Serius Gitu Tidak boleh Kita menulis Itu Untuk Sesuatu Yang Dan yang Yang penting Kenapa Kalau tidak Paper saja Paper kan Bisa Kenapa Ada skripsi Gitu Kemudian Bab 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 Satu Kan Baru Bicara Tentang Bidinli Meyakinkan Saya Bahwa tulisan Ini penting Itu dikaji Gitu Baru Bicara Soal Alasan Argumentasi Cara Tentang Penelitian Penelitian Terdahulu Tapi Bidinli Belum Menjelaskan Kajian Teori Belum Ada Kajian Curinya Misalnya Bicara Tentang Contoh Saja Kepemimpinan Tim Dianggap Itu Penting Dijelaskan Bab Satu Bagaimana Brother Nairon Itu Mengugah Pempaca Atau Pembimbing Sehingga Penelitian Ini Layak Dilanjutkan Itu Salah Jebab Satu Terus Timbul Pertanyaan Kajian Teorinya Mana Kajian Teori Itu Maksudnya Begini Penjelasan Tentang Implementasi Kepemimpinan Tim Itu Mana Begitu Loh Kan Harus Ada Teorinya Bagaimana Angket Bisa Disebar Kelapangan Kalau Tidak Ada Teorinya Gitu Loh Nah Bagaimana Kita Bisa Dapat Hasil Kalau Tidak Ada Angket Bagaimana Angket Muncul Kalau Tidak Ada Teorinya Nah Bab Dua Itu Kan Kajian Teori Nah Kajian Teori Itu Tidak Pernah Akan Ada Kalau Tidak Ada Latar Belakang Masalah Kalau Cuma Ada Latar Belakang Masalah Itu Juga Tidak Berguna Kalau Tidak Ada Kajian Teorinya Teori Tentang Implementasi Kepemimpinan Tim Itu Apa Mana Nah Tentu Pandangan Para pakar Karena Kita Teological Seminary STT Sekolah Tinggi Teologi Maka Yang Kita Lakukan Adalah Kajian Alkitab Nyaman Nah Itu Bedanya Di situ Tekanan Utama Di bab Dua Juga Harus Tahu Saya Kalau Mengajari Sikripsi Disertasi Sudah Jelas Yang Mana Tidak Boleh Ditawar Yang Mana Masih Bisa Ditawar Dalam Artian Begini Orang Itu Tidak Lulus Karena Apa Harus Jelas Orang Itu Lulus Karena Apa Harus Jelas Harus Jelas Lulusnya Karena Apa Tidak Lulusnya Karena Apa Tidak Bisa Kita Pakai Perasaan Oh Kamu Tidak Lulus Tidak Bisa Gitu Pakai Melulus Tidak Bisa Gitu Harus Ada Alasan Yang Kuat Yang Tidak Boleh Tidak Atau Yang Wajib Ada Di Bap Dua Itu Apa Definisi Itu Tidak Boleh Tidak Definisi Dengan Ciri Ciri Bagaimanapun Ceritanya Itu Wajib Tidak Boleh Tidak Dan Definisi Harus Benar Ciri Ciri Juga Harus Benar Nanti Ketika Itu Semuanya Benar Baru Kita Sinkronize Silahkan Kalau ada Soalan Soalan Tambahan Saya ada soalan Tambahan Adakah Angkit Yang Bakal Diedarkan Kepada Jemaat Harus Menguji Kebenaran Iya Betul Betul Jadi Kebenaran Kebenaran Itu Harus Diuji Dan Questionnaire Itu Kan Ada Apa Namanya Ada Pertanyaannya Pertanyaannya Nah Pertanyaan Itu Harus Disesuaikan Dengan Kajian Teor Tidak Bisa Tidak Tidak Silahkan Ada pertanyaan Lagi Kira-kira Gimana Bidini Ada pertanyaan Lagi Ya Itu saja Menurut Saya punya Pemahaman Ini Dokter Bab Satu Bab Dua Bab Tiga Sehingga Bab Lima Ini Suatu Kajian Yang Berkesinambungan Oh iya Betul Betul Dia Tidak Berdiri Sendiri Dia Belum Dia Saling Terkait Satu Dengan Yang Lain Ya Silahkan Pertanyaan Ya 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 kita baru di bab dua ya, belum di bab tiga ya Nairon, ada soalan? silahkan belum ada lagi pasar saya masih lihat gitu ya saya sudah ada buat pertanyaan tentang tulisan yang pasal sudah kita apa di analisis kontekstual ya analisis kontekstual itu isinya kan sebenarnya tentang penulis dan penulisan latar belakang masa dan tujuan penulisan itu yang foko ya terus tema dan garis besar kalau pun mau ditambah silahkan nah kalau di perkulian itu kan sebenarnya ini apa? introduction itu introduksi kalau kita ngambil kitab matius ya itu sebenarnya bicara tentang apa? introduksi daripada injil matius kalau kita ngambil kisah perasul berarti introduksi pendahuluan, pengantar dari kitab pasaran rasul itu yang disebut kontekstual jadi kontekstual itu sifatnya apa? dia tidak menjelaskan inti daripada teks yang kita mau kaji bukan cuma dia menjadi kemungkinan karena analisis kontekstual itu ingin memberikan gambaran umum tentang kitab yang kita baca itu dan kitab yang kita tulis itu intinya begitu sebenarnya silahkan yang analisis apa itu pasar? saya ada mau tanya konteks yang di dalam teks itu kan ada dia bagi konteks bagia itu konteks bagia itu membuat penafsiran dalam memahami hubungan pemikiran yang mengalir dalam sebuah bagian teks itu pasar gitu itu di analisis mana itu ya? analisis kan analisis ya masih lagi di analisis kontekstual itu pasar iya konteks bagian konteks bagian iya iya konteks bagian analisis kontekstual itu kan ada analisis kitab ada konteks kitab ada konteks seksi ya kan? iya konteks kitab konteks seksi jangan lupa itu jangan lupa itu makanya saya bilang biasanya kalau analisis kontekstual itu memberikan gambar kita sebut sebagai tapi dia belum detail makanya dia di pertama begitu lah ada analisis kitab ada konteks kitab ada konteks seksi ada konteks setempat kan begitu kan? ya cuma di buku itu ada konteks ada konteks ada tiga konteks yang dia jelaskan di dalam yang pertama ini bahagia konteks konteks apa? konteks buku dan juga konteks ini dan juga konteks konteks kanon iya bagus berarti Neyron mulai baca bukunya ya saya ada ambil saya terbaca di dalam yang pertama sih ya Pak Sor karena dalam beberapa hari ini membuat tugas kelas-kelas juga hari istrin kemarin oh gitu bagus lah ya bagus ya bagus ya jadi di dalam analisis konteks konteks soal itu meliputi apa konteks kitab konteks seksi konteks setempat konteks kanon ya konteks kanon nah simpel pertanyaan kenapa kok harus konteks kitab dulu oh iya menjelaskan secara sus gambaran tentang kitab itu seperti yang makanya perlu teks kitab dulu nah setelah konteks kitab dia konteks seksi atau disebut juga dengan konteks dekat seksi yang diambil itu yang mana sebenarnya ya kan ya ya terus hubungan sebelum dan sesudahnya itu seperti apa disini sebenarnya konteks seksi atau konteks dekat kemudian ada lagi di dalamnya namanya konteks setempat maksudnya situasi politik situasi ekonomi situasi budaya situasi keagamaan itu disebut konteks setempat waktu teks itu ditulis seperti apa sebenarnya itu maksudnya kemudian ada lagi namanya konteks kanon oke kita sebagai orang protestan di dalamnya ada FGF mengakui 66 kitab itu di kanon baik perjanjian lama maupun perjanjian baru kan tapi itu kan secara general itu tidak perlu lagi diperdebatkan tapi kalau misalnya Nairon mengambil kitab Matius oh Nairon harus mampu menjelaskan Injil Matius ini pernah di kanon itu kapan dan siapa saja yang menggunakan mengutipnya itu terutama orang-orang yang berkompeten Alkitab kita ini kan tidak turun dari langit tiba-tiba ada di depan mata kita tetap mempercayai kuasa supernatural namun di sisi yang lain Tuhan juga melibatkan potensi manusia ya ya silahkan yang lain ada soalan silahkan Rosy belum ada lagi pasang oh sorry sister kita rangai baru ok ok sorry dokter lambat baru balik kerja ok saya mau bertanya tentang analisis sinteksis pertanyaannya bagaimana memasukkan analisis sinteksis sinteksis yang ada melibatkan type sastra dan paragraf di dalam kajian ya sebaiknya memilih teks-teks yang karena ini baru dimulaikan bukan sudah terlalu sering namanya kan sesatu kajian yang baru ya bahasa saya begini kita jangan bermimpi jadi pembalap dulu dah belajar dulu naik motor nanti kalau sudah ahli baru jadi pembalap gitu ya nah untuk menghindari kerumitan yang lebih kompleks sebaiknya pilih saja teks-teks Alkitab yang bisa dipahami dengan lebih mudah walaupun itu dikaji juga tidak dengan mudah gitu ya nah kalau Ibu Rangai Baru sudah membaca bukunya Walter C. Kaiser itu maka saya memberikan cara yang termudah sebenarnya ada empat ya kan pertama tema proposisi yang kedua hubungan tema proposisi dengan rasa-rasa yang ketiga hubungan tema proposisi dengan kelosa-kelosa kan yang keempat hubungan tema proposisi dengan kalimat-kalimat nah kalau tema proposisi atau paragraf itu sudah jelas itu adalah tema dari judul skripsi atau tes disertasi itu temanya tema misalnya counseling Kristen itu sudah temanya itulah tema proposisi nah kemudian teksnya diambil kita ngambil terserah dari mana yang pertama kita kerjakan adalah hubungan perasa-perasa dengan tema proposisi kita harus jelaskan dulu perasa itu apa oh perasa itu kata-kata yang tidak lebih dari dua atau tiga yang tidak ada kata kerjanya berarti hindari verve ya kan pilihlah saya caranya begini untuk lebih mudah kalau ayat itu banyak jangan sembalang piri kata pilih kata yang berkontribusi terhadap tema proposisi setelah itu set kira-kira indikatornya seperti apa indikator itu kan sebenarnya sudah bisa ditentukan awal waktu kita memilih teksal kita walaupun itu belum matang harus di cek dulu begitu ya tapi kan penggambaran tentang indikator itu sudah kelihatan maksud saya begitu setelah perasa ini semua dicari dan ditemukan itu tidak bisa selesai sampai disitu ada lagi langkah selanjutnya hubungannya dengan tema proposisi kira-kira apa itu 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 demikian pula klausa 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 itu bisa terdiri subjek bisa terdiri di predikat tapi dia tidak boleh membentuk satu kalimat itu yang disebut dengan klausa kalau begitu setelah tema proposisi maka perasa perasa bagian terkecil diatasnya perasa ada klausa pasor suaranya tidak pasor suaranya tidak keluar terima kasih selamat menikmati maksud saya begini analisis sintaksis itu dia harus memberikan kontribusi terhadap tema proposisi tidak perlu ada analisis sintaksis menggali perasa-perasa, menggali kelimat-kelimat menggali kerosa-kerosa kalau tidak ada kontribusinya terhadap tema proposisi itu maksud saya jadi penggalian terhadap analisis sintaksis itu hanya dilakukan karena dia memberikan kontribusi terhadap tema proposisi perhatikan baik-baik ya analisis sintaksis itu sesudah analisis kontekstual dia dalam, lebih dalam lagi penjelasannya lebih ribet lagi lebih sulit lagi nanti setelah itu dia masuk ke analisis verbal lebih sulit lagi jadi ini eksegesisnya Walter C. K. Serin itu sama dengan menggali sumur yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam begitu maksud saya silahkan ada soalan bagaimana ibu kita sister rangai baru bisa dipahami bisa dimengerti pak penjelasan saya ya bisa ya internet kurang bagus mungkin oke kita bisa boleh dimengerti ya oke eh Prisky lah halo Prisky lah hahaha Prisky lah ada pertanyaan Prisky lah silahkan Prisky lah silahkan Prisky lah Prisky lah Fahili Halo Badan Fahili Ya silahkan Masih Masih Berusaha untuk memahami Terutamanya tentang Dibab 1 ini Kalau dibab 2 boleh tangkap sudah sikit-sikit Dibab 1 ini bagaimana Bagaimana untuk Mengenal pasti Katar belakang Masalah untuk Skripsi itu Iya latar belakang itu kan saya jelaskan tadi Ada sesuatu yang membuat penasaran Ada sesuatu yang Menggugah ada sesuatu yang Menggerakkan yang mendesak Sehingga dianggap penting Nah tentu ada masalah di lapangan Kalau kita berpikir Penelitian merupakan Project itu sudah Tinggi sekali Artinya kalau untuk memulai sebaiknya jangan Boleh saja yang Pertama itu Hidenya Latar belakang masalah Nah Jahim Waktu itu Waktu pemimbingan Latar belakang masalahnya apa ya Eh judulnya apa ya Suaranya gak ada Kopik ya lah Ujian penyembahan di gereja Berarti kan ada masalah Ada masalah Ujian penyembahan di gereja kan Coba Jelaskan di waktu yang lalu Kok gak salah sudah diberitahu sama saya Coba lupa aja mungkin ya Berarti ada masalah Dengan pujian penyembahan kan Nah itu yang harus Diteliti Anggap saja kalau dibagi tiga Penilaian terhadap pujian penyembahan Pujian penyembahan Tidak baik Kurang baik Baik Begitu kan Saya ulangi Pujian penyembahan Tidak baik Paling rendah Kurang baik Tengah Baik Di atas Nah posisinya Brother Menilai pujian penyembahan itu di tengah Sebutlah begitu ya Oke Ya mungkin kita break dulu sementara ya Boleh ya Beberapa menit ini ya Boleh pasar Boleh Oke Ibu Patrick Ada soalan Belum Brother Demaksli Belum Yap Niel Belum Belum ada soalan ya Oke Brother Brother Yap Niel Darius Belum ada Oke Kalau begitu Oke Malam ini kita selesaikan berdua ya Bisa lihat Bisa ya Boleh pasar Boleh Sudah kelihatan Buang Boleh ğim Baik Tidak Bisa Bisa Berент Saya besarkan Bisa dibaca Bisa dibaca Bisa dibaca Buna Buna Bisa ya Ya boleh Nah ini kan Judulnya kan pengajaran Pemimpin gereja tentang penyebutan Nama Yahweh Ya Dan implikasinya di masa kini kan Nah Ini bab duanya seperti apa Bab duanya seperti ini Bisa dilihat Nah coba tulis Tulis dulu di kertas Saya mau tanya kepada teman-teman Nanti Beberapa menit kemudian Terkait dengan judul Yang sudah kita sepakati bersama Ya Silahkan Silahkan masing-masing menulis Tulis yang Yang keluar di slide Minibas 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 Jadi gini, paling utama itu adalah membuat geris besar. Setelah geris besar dibuat, maka kita akan lebih mudah untuk meneruskan nyata. Kalau geris besar belum ada, wah itu problem. Paham ya teman-teman ya? Judulnya misalnya si Neyron. Implikasi kepemimpinan tim. Jelaskan itu istilah. Implikasi istilah kepemimpinan, istilah tim. Nah, perhatikan ini ya. Ini kan pengajaran kan? Coba. Dia jelaskan satu-satu apa itu pengajaran, apa itu pemimpinan, apa itu gereja, apa itu penyebutan, apa itu nama, apa itu Yahweh. Secara etimologi. Bisa ngerti ya? Nah, ini baru pengertian istilah kan? Nah, ini kemudian pengertian istilah menurut perapakar. Jadi beda antara etimologi, etimologi itu kan akar kata dengan pandangan para pakar. Beda itu. Kalau ini bukan kamus ya. Bisa dilihat ini ya? Bisa ya? Halo? Ya, boleh, Pak. Boleh, boleh. Nah, ini beda ini ya. Menurut perapakar ini dengan yang ini beda. Ini etimologi, ini perapakar. Nah, kemudian dia ciri-ciri setelah itu. Nah, ini menurut perapakar juga. Nah, bedanya ciri-ciri dengan pengertian apa? Beda. Kalau ini pengertian istilah. Kalau ini ciri-ciri. Itu nggak sama itu. Oke. Baru, kajian Alkitab. Nah, karena dia banyak ayat yang dipergunakan. Kejadian, keluaran, masmur. Nah, dia tidak ada lagi analisis kontekstualnya. Kenapa? Ini atas persetujuan pembimbing. Karena kalau mau mengkaji ini, banyak sekali nih, kitab kejadian harus dikaji, kitab keluaran harus dikaji, kitab masmur harus dikaji. Makanya dia langsung masuk di analisis sintaksis atau sintaktikal. Sintaktikal pun yang dia bahas cuma dua nih. Tema proposi dengan hubungan kelosa-kelosa dengan tema proposisi. Hubungan perasa-perasa dengan tema proposisi nggak ada. Hubungan kalimat-kalimat dengan tema proposisi juga nggak ada. Bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini contoh ya. Implementasi kepemimpinan pelayan di International Gospel ya. Sama. Kajian teorinya. Pengertian istilahnya dulu, etimologi. Nah, dia jelaskan. Baru menurut para pakar. Baru ciri-ciri. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, kita lihat ya. Bagaimana cara membuat mudah? Istilah mesbah. Jadi, dari kejadian 26 ayat 25 keluaran 3 ayat 14-16 pasal 5 ayat 1-3 masmur 23 ayat 1-6 ini melahirkan 5 kata kunci. Dalam 5 indikator pertama nama Yahweh disebut dengan sakral di tempat yang suci. Kejadian 26 ayat 25 ya. Nah, perhatikan. Nama Yahweh disebut dengan sakral di tempat-tempat yang suci. Ini kan sebenarnya tidak ada ini. Kata-kata ini. Ini adalah kata-kata penulis disertasi. Nah, timbul pertanyaan. judul ini atau garis besar ini atau indikator ini diwakili oleh kata apa di dalam kejadian 26 ayat 25. Diwakili kata mesbah. Nah, waktu ditanya kok bisa mesbah? Iya. Karena tempat suci itu adalah mesbah. paham ya? Kemudian nama Yahweh disebut sebagai pribadi yang menyertai keluaran 3 ayat 14-16. Dari mana kata itu? diwakili oleh kata apa? Aku. Kenapa aku? Karena aku itu yang adalah Yahweh. Yahweh itu. Ehye dalam keluaran 3 ayat 14-16 itu menjelaskan aku itu bermakna juga di dalamnya aku menyertai. yang ketiga nama Yahweh disebut sebagai ala Israel. Kata kuncinya apa? Israel. Yang keempat nama Yahweh disebut dalam ibadah. Ibadah itu yang dimaksudkan adalah korban. Diwakili kata korban. Yang kelima nama Yahweh disebut sebagai pemberi kehidupan. Kenapa pemberi kehidupan? Karena dia adalah gembal. Jadi ketika indikator pertama ini muncul maka dia diwakili dalam bahasa Indonesia itu apa? Misbah. Dalam bahasa Ibrani apa? Misbah. Karena ini kan perjanjian lama. Ketika nama Yahweh disebut sebagai pribadi yang menyertai dalam keluaran 3 ayat 14-16 itu diwakilkan oleh kata apa? Di dalam keluaran 3 ayat 14-19 diwakilkan kata aku. Ketika nama Yahweh disebut sebagai ala Israel itu diwakilkan kata apa? Dalam keluaran 5 ayat 14-22 diwakilkan kata Israel. Ketika nama Yahweh disebut dalam ibadah itu diwakilkan oleh kata apa? Kata korban. Ketika nama Yahweh disebut sebagai pemberi kehidupan dalam Masmur 23 ayat 14-19 itu diwakili kata apa? Gembalaku roi. Begitu ya. ini kunci-kuncinya. Bagaimana teman-teman? Tergambar apa? Pasar mau tanya, Pasar. Pasar mau tanya, Pasar. Pasar mau tanya, Pasar. Kenapa kalau saya mau tanya? Iya, supaya penjelasan leksikal itu secara gramatikal terhubung. Secara historikal terhubung. Nah kalau leksikalnya berbeda dengan gramatikalnya, wah susah kita. Jangan lupa loh, bahwa tidak ada istri leksikal, gramatikal, dan historikal jika itu tidak mewakili nama indikator. Paham? Ya, terima kasih, Pasar. Jelas, jelas. Jadi dia harus terwakili nama indikator, kalau tidak bisa. Kan saya sudah ngomong tadi kan? Nama indikator A diwakili kata kuncinya apa? Nah tadi kan juga saya ngomong apa? Nggak usah banyak-banyak, cukup satu indikator itu satu kata kunci saja. Kok bisa begitu ya? Karena kalau terlalu banyak itu jadi masalah. Bayangkan, kalau sekripsi-tesi disertasi, anggaplah skripsi. Empat indikator. Berarti dia harus membahas berapa? Empat kali tiga kata kan? Dua belas kata. Empat kata dalam analisis leksikal, gramatikal, historikal, berarti kan dua belas. Empat kali tiga. Itu satu indikator diwakili oleh satu kata. Kalau dia milih dua, berarti delapan. Lapan kali tiga. Dua belas kata. Sanggup. Dua belas kata. Dua belas kata. Nah begitu. Sayang? Yang lain bagaimana ini? Kok diam-diam aja ini? Halo? Ibu rangai baru. Diam-diam memikir nih dokter. Memang begitulah. Sesuatu yang mau dikejar, mau diraih memang perlu ada pemorbanan ya. Harus matang. Harus matang dulu. Supaya pada waktu ujian nanti itu. Banyak proposal. Maupun sekretensi disertasi itu. Bisa jawab. Paham, ngerti. Tidak. Mungkin untuk memulai sukar dulu dokter nanti. Jadi bila masuk lebih dalam lagi. Diusahakan. Diusahakan bisa ya. Oke. Ada pertanyaan lagi ya teman-teman? Atau Sonia mau kasih komentar dulu, Sonia? Silahkan. Tadi, Pak Michael. Pak Michael. Pak Michael. Ya, gimana? Belum lagi. Mungkin esok dokter. Baru ada soalan. Oh gitu. Tapi mengikuti terus ya. Ya, mengikuti Pak. Mengikuti. Oke. Mungkin esok. Ya, besok ya. Oke deh. Ini contoh ya. Ya. Oke, kita langsung masuk. Oke, kita langsung masuk. Gini ya. Kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian, kan? Bab dua ini akan menjelaskan tentang pengajaran pemimpin gereja tentang penyebutan nama Yahweh diikuti dengan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Jadi, dia jelaskan dulu kajian teori terangka berpikir dan hipotesis penelitian. Nah, ini harus dibuktikan. Dia mulai dari kajian teori. Nah, sudah mulai judulnya, tapi betul nggak isinya? Kajian teori, kajian teori membahas tentang pengajaran pemimpin gereja tentang penyebutan nama Yahweh, dan diakhiri dengan rangkuman. Betul nggak? Kita buktikan. Pengertian istilah pengajaran pemimpin gereja tentang penyebutan nama Yahweh secara etimologi. Nah, jelaskan etimologi itu apa? Pengertian pengajaran pemimpin gereja tentang penyebutan nama Yahweh yang lengkap dilakukan peneliti. Dimulai penjelasan secara etimologi. Jadi, dia bilang apa? Lengkap itu kalau dimulai dari etimologi. Etimologi adalah bagian dari bahasa yang menjadi kasal-muasal kata serta perubahan-perubahan dalam bentuk arti. Bentuk dan arti. Peneliti akan menjelaskan istilah pengajaran pemimpin gereja penyebutan nama Yahweh. Pengajaran. Pengajaran berasal dari akar kata ajar. Nah, ini yang disebut dengan etimologi. Asal-usul kata kan? Artinya petunjuk yang diberi kepada orang supaya diketahui dan diturut. Istilah ajar ketika mendapat awalan peng dan akhirat an, maka membentuk kata kerja menjadi pengajaran. Oh, jadi pengajaran itu kata kerja. Istilah pengajaran dimaknain? Satu. Proses atau cara perbuatan mengajar atau mengajarkan. Dua, perihal mengajar. Segala satu mengenai mengajar. Ketiga, peringatan. Pengalaman peristiwa yang dialami atau dilihat. Jadi pengajaran adalah cara petunjuk tindakan mengajar atau memperingatkan sesuatu kepada manusia untuk ditaati atau diturut. Nah, ini yang disebut dengan kesimpulan. Tapi ini baru kesimpulan apa ini? Ini baru kesimpulan sementara. Karena kesimpulannya baru bersifat etimologi. Sudah dijelaskan apa itu pengajaran. Ya? Ini baru pengajaran loh. Sudah memberi kesimpulan. Betul. Pengajaran itu apa? Pengajaran itu adalah cara. Betul tindakan mengajar atau memperingatkan sesuatu kepada sesama manusia untuk ditaati atau diturut. Kemudian istilah pemimpin. Pemimpin berasal dari kata dasar pemimpin. Perhatikan. Etimologi itu selalu mencari kata dasar. Pena. Maksudnya ini pengarang ini ya. Menjelaskan bahwa istilah pemimpinan merupakan kata benda bermakna tuntunan, pimpinan, hasil, pemimpin. Sedangkan pemimpin diartikan sebagai orang yang memimpin. Jadi pemimpin adalah orang yang memimpin atau memberikan tuntunan. Ini siapa punya pendapat? Ini penulis, researcher, bapak ibu. Kalau yang kutipan keempat kelima ini kan buku. Pendapat ibu harus ada nih. Jadi perhatikan. Dia sudah menyimpulkan apa itu pengajaran. Kemudian dia juga sudah menyimpulkan apa itu pengimpin. Baru gereja. Lalu sebelum saat bahasa Indonesia online lebih condong mengertikan gereja sebagai gedung. Rumah tempat berdoa atau beribadah ya. Badan organisasi. Tempat Kristen. Percayaan, ajaran, atau cara ibadah. Gereja dimana sebagai gedung. Organisasi. Namun diartikan sebagai gedung. Gereja adalah. Ini masih tentu pengertian kamu sih. Gereja sebagai tubuh krisis menunjukkan kepada setiap orang yang mengalami kelahiran baru. Karena pekerjaan rukun. Rinawati selanjutnya menuliskan. Blah-blah-blah ya. Semua ini sudah. Tapi jangan lupa. Harus ada kesimpulan lagi. Oh, dia masih jelaskan tentang gereja. Kata dia kekrisis ya. Jadi, ini kesimpulan dia. Gereja bukan hanya bisa dipahami sebagai gedung tempat beribadah atau organisasi. Namun juga adalah mengalami kelahiran baru dalam krisis menunjukkan. Krisis adalah anak alam. Tubuh krisis adalah orang-orang yang bersekutu. Nah, itu baru pengajaran. Pengajaran, pengajaran, pemimpin gereja. Baru sampai di situ ya. Tentang penyebutan. Tentang kan tidak usah di definisikan kan. Penyebutan. Apa itu penyebutan? Dari akar kata sebut. Langsung kita cek. Secara etimologi penyebutan adalah tindakan secara itu menyebut memanggil. Pengajaran, gereja, pemimpin gereja tentang penyebutan. Nama. Nama itu apa? Panggilan kehormatan. Yahweh. Arti Yahweh itu ya, jelaskannya. Yahweh. Yahweh itu yang ada. Jadi secara etimologi baru dijelaskan. Jadi secara etimologi yang dimaksudkan dengan pengajaran, pemimpin tentang penyebutan nama Yahweh. Ini tidak muncul tiba-tiba adalah petunjuk untuk ditaati. Dari orang yang memberikan tuntunan atau bimbingan dari setiap orang yang telah mengalami. Kelahiran baru dalam Kristus atau tubuh Kristus terkait dengan cara menyebut atau memanggil yang dilakukan dengan penuh hormat kepada pribadi Tuhan. Nah ini, dan ini, itu sebenarnya ringkasan dari semua ringkasan yang sebelumnya. Ringkasan tentang Yahweh itu apa? Nama itu apa? Penyebutan itu apa? Gereja itu apa? Pemimpin itu apa? Pengajaran itu apa? Kesimpulan dari kesimpulan itu dibuat dalam satu kalimat. Makanya dia bunyinya begini. Jadi secara etimologi dapat dimengerti dan dimaksudkan dengan bukan lagi pengajaran, tapi ditambah pemimpin gereja tentang penyebutan nama Yahweh menjadi lengkap kan? Karena ini kan memang judulnya. adalah... Jangan lupa ini baru etimologi loh. Belum menurut para pakar. Belum menurut para pakar ya. Istilah Yahweh digunakan dalam perjanjian lama artinya Tuhan. Ini bukan bicara lagi tentang etimologi. Merupakan konson yang digunakan dalam bahasa Hebrani menyebut, nama Yahweh dalam mengucapkan atau memperkatakan nama Yahweh wajib disembah secara aktif. Ketentuan penyebutan nama Yahweh. Nah ini sudah mulai menjelaskan tentang pengajaran itu ya. Nah ini semua. Indra menjelaskan tentang Yahweh. Lusberkop. Hanas. Nah dia pasti ada kesimpulan di sini. Nah ini semua nih. Tentang Yahweh ini ya. Kita cek di sini. Perhatikan. Jadi peneliti setelah memperhatikan secara etimologi dan menurut para pakar. Nah ini sudah dua ini. Etimologi dan para pakar. Maka menyimpulkan bahwa dimaksudkan. Jadi bukan hanya etimologi. Tapi sudah menurut para pakar. Yang dimaksudkan dengan pengajaran pemimpin gereja tentang penyebutan nama Yahweh adalah. Tapi jangan lupa loh ya. Ini belum kesimpulan final. Kenapa? Masih ada kajian Alkitab. Itu sebabnya redaksi ini nanti harus mengalami perubahan. Tapi tidak boleh bergeser dari makna yang sesungguhnya. Ini tidak boleh di copy paste untuk jadi rangkuman. Kenapa? Karena masih ada kajian Alkitab yang harus disesuaikan. Bagaimana teman-teman? Mulai ada pendapat? Silahkan. Silahkan teman-teman. Mulai dipahami ya. Bernairon, Daud. Mulai mengerti? Ya, Pak Sar. Mulai paham? Ya, boleh. Boleh. Mulai dipahami, mulai dimengerti ya. Selamat menikmati ya. Selamat menikmati ya. Pertanyaannya, apakah teman-teman sudah melakukan hal yang sama? Sudah mencari teks Alkitabnya? Atau belum? Halo? Kan judul-judulnya sudah ada semua kan? Tinggal cari teks Alkitabnya. Nah, kita akan mengalami kesulitan kalau kita belum menemukan teksnya. Teks Alkitab. Jadi teks Alkitabnya itu wajib ya. Teks Alkitabnya wajib ya. Teks Alkitab. Nah, buat saja seperti ini dulu. Bisa lihat. Bisa? Iya, bisa, dokter. Bisa ya? Itu saja dulu. Kira-kira mau pakai ayat mana? Baru usulkan ke pembimbing nantinya ya. Cocok apa enggak? Kalau ini, kenapa dikatakan cocok? Karena terbukti. Nama Yahweh disebut dengan sakral di tempat-tempat suci. Ada Yahweh kan? Kejadian 26 ayat 25. Ternyata tempat-tempat suci itu yang dimaksudkan itu adalah mesbah. Itu maksudnya. Itu baru benar, gitu. Ternyata tempat-tempat suci itu. Coba pikirkan teksnya mana? Yes. Ternyata tempat. Jadi maksud saya Judul-judul kan sudah ada kan Ya itu Ya sudah ada Nah coba cari tekstnya di mana sekarang Latihan dulu Kalau saya ngomong-ngomong terus nanti kasihan Tidak ada latihannya Gimana teman-teman Halo Gimana Brother Rosie Memang ya separut Memerah Ya jujur lah memang Tapi sudah maksud saya gini Setidaknya ada yang dipahami Setidaknya ada yang ditangkap Betul gak Bisa ya Oke Oke Demaksli bagaimana demaksli Sedang-sedang berusia Tapi bisa connect Bisa sedikit-sedikit Judul yang lalu itu Dicarikan teks alkitabnya dari mana Judul skripsi yang lalu Apa carikan teks alkitabnya Ya Dicarik Kalau saya pasor saya ambil dalam Divisus 4 Ayat 11 hingga 13 Bisa Nanti Ditulis dulu Nanti baru kita Lihat Cocok gak kira-kira Alasannya apa Ya alasannya apa kan Karena Karena Kalau salah pilih teks Itu akan mengakibatkan Indikator keliru Mengakibatkan Instrumen salah Nah kalau instrumen salah Indikator keliru Wah repot kita Ya Gak bisa dibantu Gak bisa ditolong Itu Bisa kira-kira begitu Saya Oke Ayo komen Saya mau dengarkan teman-teman nih Fidin nih Brother Fidin nih Iya Bisa Bisa Terkoneksi Saya minta Perlu sedikit pencerahan Berkaitan dengan Dua Aspek yaitu Pandangan pakar Dengan apa kata alkitab Sebab Ada sedikit Mungkin saya kurang paham Apa yang dimaksudkan Dengan pandangan pakar Sebab menurut saya Pandangan pakar ini Mereka pakar Sebab mereka pun Membuat rujukan Daripada alkitab Oke Ya terus Apapun yang dikatakan Dengan Apa kata alkitab Jadi perluka kita Membuat Dua kajian Dua Masukan berbeza Antara alkitab Dengan Pandangan pakar Sebab menurut saya Pandangan pakar ini Mereka Diiktiraf sebagai pakar Sebab Sudah semestinya Mereka pun Ada rujukan Yang sahih Dan Saya percaya Rujukan Yang sahih ini Dari alkitab juga Jadi perlu Apa perbezaan Pandangan pakar Dengan Apa kata alkitab Iya Dia berbeda Dalam Pengajaran kita Karena gini Kalau Alkitab Dia langsung Pakai Tekst mana Dari perjanjian lama Dan perjanjian baru Ya Nah Pakar itu Dia tidak Melakukan Kajian Eksegesis Dan Eksegesis itu Menjadi tanggung jawab Kita sebagai Student Gitu loh Jadi kita Wajib Menjelaskan Itu sampai Untas Karena itu Menjadi tanggung jawab Kita Itu perbedaannya Tidak ada Kajian alkitab Yang mendalam Yang disampaikan oleh pakar Tentang Tema kita Maaf dokter Justru kita Dia pakar Alkitab Oke Ini ada pertanyaan dokter Bagaimana mereka ini Diktiraf sebagai pakar Dalam Tema yang Ingin kita Kupas ini Sedangkan mereka Tidak Menggunakan Pendekatan Eksegesis Jadi Bagaimana mereka Diktiraf sebagai pakar Mereka kan pakar Yang melihat secara umum Gitu ya Sementara kita ini Melihat secara khusus Teks mana Makanya saya jelaskan tadi Deduktif Dengan induktif Kalau induktif kan Dia mengkaji Teks Data dikluarkan Kesimpulan Diberikan Sementara Kalau pakar umum itu Dia sudah ada Kesimpulan-kesimpulan Tertentu Walaupun mungkin Dia mengkaji dari Alkitab Tapi tidak Sedetail Atau Semendalam Selengkap Yang kita Kaji Nah justru Inilah Yang menjadi Keunggulan kita Sebagai student Untuk menjelaskan Tekst Alkitab itu Dari mana Dan itu ada Teorinya Makanya Bukunya Walter C. Kaiser Itu kan Saya sudah kirim Lebih dulu Tujuannya Untuk apa Agar Itu bisa Dibaca Bisa Disediki Bisa Diteliti Dan mulai Dikerjakan Seperti apa Maksudnya Pandangan Walter C. Kaiser Itu seperti apa Itu maksud saya Silahkan Teman-teman Ada pertanyaan Yang merisaukan Itu jauh lebih baik Itu yang kita bahas Supaya Kita tahu Apa yang harus kita kerjakan Di depan Jangan sampai Saya menjelaskan terus Tapi Ternyata Ada yang terlewatkan Silahkan Masih ada Saya mau bertanya Pak Ya silahkan Boleh dengar Boleh Boleh Sangat boleh Apakah dalam Penulisan Apakah dalam Penulisan Tisis ini Pak Itu perlu Kedua Dua elemen ini Perlu kita Lakukan Tentang Research Dan juga Ini Exhibition Iya Harus Wajib Tidak boleh Tidak Karena disitulah Yang menunjukkan Kehebatan Keunggulan Student Mahasiswa Dan itulah Yang menjadi Istilahnya Itu Jati diri Seorang alumni Tesisnya Seperti apa Kemampuan Menggali Alkitabnya Itu Sejauh mana Memang Ini tidak mudah Tapi kita Harus mengerjakan Atau melakukan Gitu Jadi Pandangan Para pakar Itu kan Hanya sekilas Yang lebih Dalam Itu adalah Kajian Exegesis Meliputi Analisis Taktikal Analisis Perbal Analisis Analytikal Analisis Teologi Buku Walter C. Keser Mulai Dibaca-baca Pak Pak Markus Sangat membantu Karena kita Harus punya Buku acuan Kalau tidak punya Buku acuan Kasian Mahasiswa Itu buku acuannya Supaya tidak Bingung nantinya Mau Buat apa Ada pertanyaan lagi Ayo Selamat mengerjakan Buku acuan Silahkan mengerjakan Dalam slide tadi Macam si ada Macam saya ada nampak Apa itu? Refresh gak kalau saya gak salah? Itu yang Ya Http Yang ada di bawah dalam 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 Deskripsi ke apa? Maksudnya referensi Referensinya harus ada Itu Itu referensi Selalunya bukan di akhir kah? Ataupun dalam Jadi ada beberapa N-note Put-note Body-note Ya kan? N-note, put-note Body-note kan? Nah kita ini pake dia Put-note Pake put-note aja Utamakan si jurnal ya? Iya Utamakan jurnal Kalau bisa 10 tahun terakhirlah Kalau buku Karena ini bukan kotbah Kalau kotbah itu kan dia Tidak perlu ada referensi Tulisan Kutipannya tidak perlu dimasukkan Kalau kita gak bisa ini Kutipan kita Kita harus masukkan Oke Basta So dalam Dalam penulisan itu Basta ada Berapa Jumlah yang perlu Untuk kita latakkan Referensi itu Sebutlah S1 40 Ya Oke S2 minimal 60 S3 minimal 90 Referensinya Oke dokter Faham-faham Itu saja Basta Silahkan teman-teman yang lain Nanti powerpoint saya kirim langsung ya Supaya bisa dibaca-baca lagi Membantu Bagaimana teman-teman Saya mau lanjutkan Atau kita Akhiri saja Karena ini agak berat nih kelihatannya ya Bagaimana teman-teman Masih kuat Masih kuat lagi Pasar Masih ada kekuatan Masih ada kekuatan Oke Nah Ini modelnya ya Bisa dilihat nih Bisa Mulai keluar lagi Pasar Oke Boleh sudah Sudah kelihatan Nah ini Ini kajian Masih bersifat Ini ciri-ciri ya Misalnya Yang ditanya Sama Berada kita tadi Samin Sihwata Menuliskan penyebutan Nama Yahweh Dalam tiga zaman Itu Tidak dieksegesis Indra Menyebutkan Nama Yahweh Dengan sebutan Variasi Tidak dieksegesis Francis Brown Menjelaskan Tidak dieksegesis Harun 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 Mengurekan penyebutan Nama Yahweh Tidak dieksegesis James Lai bahas Tidak dieksegesis Baru pakar ini Coba digabung Yang cocok Kira-kira Mendapat Para Pakar Indra Dengan nomor 5 Indra nomor 5 Apa Langsung Yahweh Makadism Tuhan yang menguduskan Kemudian Hadi Wijono Ciri nomor 3 Tuhan yang Alakudus Oh hampir sama ini Terus BDB Brown Reaper Bricks Nomor 5 Yahweh Secret name Of holy place Yahweh Oh tetap kekudusan juga ya Nah Setelah dikelompokkan Atau dikategorikan Oleh penelitif Maka diberi nama baru Nama Yahweh disebut Dengan sakral Di tempat suci Ini siapa punya ini Ini adalah Pendapat Bapak Ibu Mengawinkan Menggabungkan Yang hampir mirip itu Dengan sebutan lain Itulah yang disebut Dengan apa Nama baru Itu penjelasan Sama itu ya Terus Nah ini Para pakar ini Mengeksegesi senda Nah yang disebutkan Ya 25 Blablabla ya Semua ya Nah ini teks Ibraninya Teks Indonesia Ini teks Ibraninya Ini cara baca Dijelaskan Teks Alkitab Persi bahasa Indonesia Dikutip untuk Memudahkan pemahaman Ibrani Dikutip Untuk bertujuan Memudahkan penjelasan Kajian Alkitab Dan transliterasi Disertakan untuk Memudahkan apa Penyebutan Jelas itu ya Setuju Bisa ya Gimana teman-teman Gimana teman-teman Nah baru dijelaskan Eksegesis itu apa Atau mungkin Saya kasih contohnya Satu nanti ya Tapi tidak boleh Disebarluaskan ya Karena itu Hasil bimbingan saya Boleh ya Boleh begitu Boleh 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 Supaya bisa dipahami ya Oke Keliatannya sudah Teman-teman ini Sudah lelah ini Sudah berat ya Mungkin kita Akhirnya aja disini ya Sudah berat nih Keliatannya Oke kita berdoa Kami bersyukur padamu Bapak Di akhir kelas ini Engkau baik dan luar biasa Berkati senior kami Pastor Siten Semua student dari Indonesia Kembali Malaysia Dimulihakan keselamannya Besok kami akan lanjutkan Dalam nama Paru Kudus Memang mengakhiri semuanya Ini Dan masuk ke cita Di suasana Natal ini Tuhan berikan kepada kamu Dimulihakan keselamannya Dan syukur kami Alah dalam nama Yesus Amin Ya silahkan foto Oke ayo kita Pak Kim Semua Lepuk dulu Oke lagi Ada lagi Oke Mulai senyum Satu Dua Tiga Oke terima kasih Terima kasih pastor Terima kasih ya Oke Selamat Terima kasih